Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kembali lagi di channel YouTube saya itu channel YouTube nya Mas Aji Oke di siang hari kali ini ya saya akan melanjutkan video tutorial belajar dasar-dasar CorelDRAW untuk part 6 untuk part 5 nya kemarin terakhir kita belajar ini ya poligon star dan lain-lain serta pengenalan text toolnya itu ada di sini kemarin ya Nah kita kemarin udah belajar ini terus kita udah belajar ini text text and table ini untuk part 5 kemarin ya sekarang kita akan lanjutkan untuk part 6 nya yaitu kita akan belajar ini Parallel Dimension Horizontal or Vertical Dimension anglar Dimension segmen Dimension serta three point scale out Oke nanti saya jelaskan sedikit untuk tool-tool ini ya teman-teman untuk tool ini adalah tool yang digunakan untuk membuat garis ya membuat garis dan untuk mengetahui ukuran sebuah objek atau desain sebenarnya istilahnya ini seperti kayak garis batu tapi garis bantu ini menunjukkan bahwa ini apa namanya menunjukkan ukuran sebenarnya ya untuk desain yang kita terapkan garis bantu menggunakan ini Oke nanti saya akan jelaskan langkah-langkahnya untuk tool-tool ini video tutorial ini kemarin sempat di request sama salah satu teman kita ya yaitu ini di Mas Salomu channel ya kemarin sempat nanyakan Mas untuk part 6 nya dan selanjutnya belum terbit ya Oke hari ini saya lanjutkan ya Mas ya untuk belajar dasar-dasar Corel Draw untuk part 6 nya Oke sebelum saya lanjut video tutorial ini ya teman-teman kita mampir dulu ke channel YouTube saya dimasakasi channel ini silahkan di sini teman-teman semuanya tinggalkan kritik dan sarannya yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas lagi Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube jangan lupa untuk like comment serta tekan tombol subscribe disini ya teman-teman tekan tombol subscribe agar pada saatnya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya Oh ya teman-teman untuk yang bertanya mengenai video-video tutorial saya bisa tinggalkan kritik dan sarannya serta bisa email dulu apa kirim email ke saya nanti Insya Allah pasti akan saya balas eh kayak pertama kita lanjut dulu untuk tutorialnya misalkan begini ya teman-teman untuk kasusnya menggunakan ini Parallel Dimension misalkan saya masukkan sebuah desain misalkan disini saya mempunyai sebuah desain eh brosur ya brosur 3 lipat seperti ini 3 volt oke kita akan coba untuk mengetahui ukurannya panjang kali lebar dari ini dengan menggunakan bantuan ini Parallel Dimension ini ya pertama kita coba masukkan dulu untuk desain desain gambarnya teman-teman untuk memasukkan desain gambarnya bisa dengan cara klik and drag misalkan klik disini lalu drag ke Corel draw nya seperti ini ini langkah pertama langkah kedua teman-teman bisa ketik file import terus teman-teman cari deh file yang mau dimasukkan tuh yang mana gitu ya misalkan saya akan cari di video tutorial ini belajar dasar-dasar Corel draw untuk part 6 nya nah klik disini lalu oke seperti ini lalu klik disini ya nah dia akan muncul kita tempatkan disini nah saya akan mencoba untuk mengetahui ya untuk gimana caranya mengetahui untuk ukuran dari sini dari ujung sini sampai ujung sini dengan menggunakan yang namanya yaitu Parallel Dimension sebenarnya kalau kita klik disini kita juga udah tahu ya ukurannya seperti ini tapi eh untuk objek-objek atau desain-desain tertentu mungkin ada beberapa yang enggak ini ya enggak muncul ya untuk kita ketikan seperti desain-desain yang eh apa namanya ya yang di skala ya yang di skala misalkan desainnya ukuran-ukuran sebenarnya berapa ukuran sebenarnya di komputernya berapa itu yang desain-desain di skala ya kalau untuk desain-desain yang di skala saya tidak anjurkan untuk menggunakan ini lebih baik diukur secara manual oke saya pertama akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Parallel Dimension ini untuk mengetahui ukuran sebuah objek atau desain atau gambar misalkan teman-teman klik disini ya di ujung sini ya di ujung gambarnya ini nah di ujung gambar ini tuh klik disini sambil tekan tombol control agar lurus ya teman-teman lalu klik disini di ujungnya sini sampai disini lalu teman-teman tarik ke atas eh seperti ini lalu tarik ke atas seperti ini ya nah dia akan muncul eh untuk ini ya ukuran desainnya ini ukurannya itu udah muncul tuh disini ya yaitu ukurannya 29,70 cm di atas ini ada beberapa pengaturan akan saya jelaskan untuk pengaturannya yaitu untuk kita kembali ke sini dulu ya untuk pengaturannya ini yaitu ada pilihan desimal fractional US engineering US architectural ini untuk format penulisannya mungkin ya tapi disini saya menggunakan yang desimal Oke selanjutnya kita ke sini dulu ya Nah selanjutnya ini selanjutnya ini adalah untuk format penulisannya nah ini kalau teman-teman perhatikan belakangnya ada komanya ya yaitu 29,70 ini format penulisannya yaitu nih bila kita rubah untuk tampilannya nah bentar nah dia akan berubah seperti ini ya teman-teman tuh kalau kita saya pilih 0.00 nya ini dia akan berubah 29,7 aja terus misalkan saya rubah yang disini lagi nah dia akan berubah 29,70 tapi disini saya lebih suka menggunakan yang nol ini aja ya 30 cm dia dibulatkan ya temen-temen dia nggak ada komanya kalau kita pilih 0 yang satu ini ukurannya dibulatkan tapi yang ini 29,7 oke untuk pengaturan selanjutnya yaitu tentang ukurannya ini kan satuannya kan cm disini temen-temen bisa ganti misalkan inci tuh misalkan mm nah seperti ini terserah temen-temen mau pakai yang mana untuk kurangannya tapi disini saya menggunakan yang namanya cm cm ini terus ini dia ada yang cm ini juga tuh seperti ini ya temen-temen pilih yang ini aja oke untuk selanjutnya selanjutnya ini adalah coba kita klik disini ya ini tuh nggak berubah ya temen-temen oh yang ini temen-temen yang ini adalah untuk menunjukkan satuannya ya satuannya apakah mau ditampilkan atau enggak ya klik disini dia satuannya mau dimunculkan atau enggak ini pengaturannya di sini oke untuk selanjutnya yaitu pemilihan untuk hair lainnya ya temen-temen itu untuk hair lainnya ini tergantung temen-temen mau memilih ketebalannya ini seberapa kita pilih misalkan lima nah dia akan semakin tebal kalau kita cobelin top nah misalkan 10px ya 16px dia tambah lebih gede lagi saya pilih hair lain aja nah untuk settingan ke selanjutnya yaitu ini kita tinggal pilih ya untuk bagian ujung-ujungnya sini temen-temen mau tinggal pilih yang mana misalnya kita ganti nah nah temen-temen tinggal sesuaikan mau pilih yang mana selanjutnya untuk model hair lainnya sendiri kita bisa pilih mau yang lurus atau yang patah-patah seperti ini tuh dia akan patah-patah seperti ini temen-temen tuh bisa kita perhatikan kita pilih yang lurus aja seperti ini oke selanjutnya ini kan tadi kita akan baru belajar parallel dimension parallel dimension ini bisa untuk membuat garis-garis ini ya garisnya itu bisa sama eh vertikal atau horizontal kita coba buat lagi saya klik disini saya undo dulu ya temen-temen nah dia seperti ini ya temen-temen nanti dia nggak bisa ya temen-temen dia hanya bisa oh sorry parallel dimension ini ya kita undo dulu ctrl Z yang ini ya nah dia seperti ini ya temen-temen mau vertikal atau horizontal menggunakan ini menggunakan ini ya parallel dimension tertera temen-temen selanjutnya untuk horizontal atau vertical dimension ini fungsinya hampir sama-sama yang di atas ya ini hanya turunannya dari parallel dimension kita bisa coba misalnya kita hapus ini kita coba hapus kita coba menggunakan vertical atau horizontal sebenarnya fungsi sama ya temen-temen seperti ini nah misalkan ini kan ada tiga bagian nih temen-temen misalkan kita hapus saya ingin mengatauhi ukuran dari sini sampai sini kita bisa menggunakan ini juga ya horizontal atau vertical jadi satu bagian ini dia cuma dapat 9,86 cm dari sini sampai sini ya oke selanjutnya kita akan belajar yaitu anglar dimension anglar dimension ini adalah untuk mengetahui ukuran sebuah sudut ya temen-temen misalkan dari sini ini sudutnya kita coba nah nah tuh kita dapat ini 44,09 derajat kita hapus kita hapus sorry klik disini saya akan saya klik disini ya tuh 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 dia 68 eh 64,85 kita akan saya klik disini nah ini bisa kita ketahui ukuran dari ininya ya sudutnya nah seperti ini ya temen-temen kita hapus kita coba lagi ini sepertinya bisa juga buat membuat ukuran denah sebuah rumah ya temen-temen kita bisa mengetahui untuk sudut dari sini sampai sini yaitu 90 jadi fungsi dari ini ya temen-temen anglar dimension ini adalah untuk mengetahui sebuah sudut ya sudut dari sebuah gambar ataupun objek melalui sebuah line atau garis bantu seperti ini oke kita hapus sorry kita hapus ininya ya selanjutnya kita lanjut ke yaitu segmen dimension segmen dimension ini untuk ini ya temen-temen untuk mengetahui sebuah ukuran tapi secara tidak keseluruhan dengan cara diseleksi dulu misalkan begini temen-temen saya akan membuat sebuah garis sebuah kotak ya kotak seperti ini akan saya copy tekan ctrl D pada keyboard untuk meng-copy akan saya taruh di sini ini akan saya gabung misalkan klik disini tekan tombol shift pada keyboard klik disini lalu kita weld kita satukan seperti ini misalkan saya akan saya ingin misalkan saya ingin mengetahui ukuran dari sini sampai sini yaitu kita bisa menggunakan yang namanya segmen dimension segmen dimension ini dengan cara diseleksi dulu ya klik and drag seperti ini temen-temen nah dia jadi kita ketahuan nih ukurannya nih temen-temen tiga koma tiga puluh satu sentimeter dari ukuran sini sampai sini itu tiga koma tiga puluh tiga puluh satu sentimeter seperti ini kan saya ini juga nah sama ya temen-temen ini terus klik and drag seperti ini ya temen-temen tuh jadi dia klik and drag nya harus terus berada di luarnya dulu ya jangan jangan pas dipastin kalau dipastin dia nggak nggak muncul nggak berfungsi karena dia sifatnya harus diseleksi dulu seperti ini tuh dia baru muncul nah misalkan saya ingin mengatakan kotak ini bisa nggak nggak bisa ya temen-temen karena gambarnya ini udah default menjadi satu kecuali kita membuat kotak dulu seperti ini mungkin kita bisa tahu ya menggunakan ini nah jadi tahu ya jadi kotaknya itu kotak untuk gambar ini tapi kita membuat objek dulu ya objek bantunya ya yaitu ukuran 5,16 cm oke selanjutnya kita akan lanjut untuk 3 point call out 3 point call out ini adalah kita untuk membuat sebuah node ya node atau apa sih namanya ya node atau petunjuk ya misalkan saya akan menggunakan 3 point call out ini untuk menandai sebuah gambar misalkan gambar ini akan saya tandai seperti ini nah misalkan ini adalah botol ukuran eh 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 100 mili liter nah dia akan muncul seperti ini ya temen-temen tuh jadi ini untuk menandai ya temen-temen tuh untuk menandai misalkan botol ini saya tandai ini ya botol ini saya tandai dengan menggunakan bantuan dari ini 3 point call out ya botol yang ini misalkan ini botol ukuran 100 mili liter nah misalkan ini saya tandai lagi eh eh ini ya saya menggunakan ini ya terbuang calot kan saya taruh di sini misalkan saya tulis krim eh Natasya nah seperti ini temen-temen tuh krim misalkan ini krim Natasya ya yang ini di kasih petunjuk seperti ini nah ini semacam kayak garis bantu untuk membuat sebuah note ya dari sebuah gambar atau sebuah objek seperti ini oke kira-kira untuk penjelasan saya eh bisa dimengerti nggak apa temen-temen ya kalau misalkan penjelasannya eh penjelasan dari saya ada yang kurang jelas atau kurang gimana temen-temen boleh kasih kritik dan sarannya ya supaya penjelasan saya itu mudah dimengerti sama temen-temen eh dari cara bahasa saya penyampaian saya eh saya bikin bahasa penyampaian ini sesederhana mungkin agar bisa di bisa dengan mudah dimengerti oleh temen-temen semuanya ya tapi kalau temen-temen masih agak kesulitan atau gimana boleh tinggalkan komentar di bagian kolom komentar insya Allah pasti akan saya balas oke untuk part selanjutnya untuk belajar dasar-dasar Corel Drop part 7 nanti ya mungkin minggu depan ya akan saya update lagi ini kita akan lanjut ini ya temen-temen ini dulu selanjutnya nanti akan kita lanjut ini dulu sampai yang di sebelah sini mungkin kita baru lanjut yang ke atas-atas tool ini oke oke baiklah temen-temen semuanya demikian video tutorial dari saya ya semoga bermanfaat buat temen-temen semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih